Sejumlah pengurus Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mendatangi kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendesak Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli segera menerbitkan surat pengakuan keabsahan ke pengurusan P3 Kubu Jan Farid. Jika Kemenkum HAM tak lekas menerbitkan surat yang dimaksud, pengurus pusat partai berlambang kakbah hasil MUNES Jakarta ini akan melaporkan Kemenkum HAM ke Mahkamah Internasional. Laksanakan belum amat putusan Mahkamah Agung, ada kendala apa dari KUM HAM, itu saja. Sudah, tidak usah ngomong siapa ketua umum seksinya, laksanakan saja amat putusan Mahkamah Agung. Disinggung rencana Islah Kedua Kubu P3, Sekjen Partai Berlambang Kakbah ini tetap ngotot tidak akan melakukannya sebelum Menkum HAM mengesahkan amanah Mahkamah Agung tentang pengesahan ke pengurusan P3 hasil MUNES Jakarta. Sebelumnya Menkum HAM Yasona Lawli pernah berjanji akan mengesahkan kepengurusan Jan Farid sebelum tanggal 15 Januari. Namun hingga kini kejelasan kepengurusan P3 kepemimpinan Jan Farid belum juga disahkan oleh Menkum HAM. Dari Jakarta, Aditya Minarto melaporkan.